Ingat waktu, saya akan mempersilahkan pertama kepada Pak Kombes Ponca untuk menjawab sekaligus memberikan closing statement pertemuan kita kali ini. Insya Allah. Mohon maaf durasi waktunya 2 menit, Pak Kombes. Terima kasih. Terkait dengan itu tadi yang pertanyaan wanita, itu adalah jangka pendeknya. Nah, itu kan mungkin kita pernah ada kisah bahwa jilbab itu juga tabu dulu di dalam kepolisian ya, dalam untuk for one. Tapi akhirnya sekarang kan juga sudah dilegalkan. Nah, itu kita mungkin bisa berkaca dari situ ya. Wanita-wanita yang tergabung dalam yayasan atau apa itu melakukan ini. Istilahnya sosialisasi ya, harus melakukan, terutama secara konstitusional itu tadi. konstitusional. Terus itu secara organisasi. Terus kalau secara pribadi, kita tunjukkan bahwa kita yang bercadar ini adalah wanita-wanita yang tangguh, wanita-wanita yang hebat, wanita-wanita yang cinta tanah air, cinta keluarga. Itu tunjukkan kepada masyarakat sekitar minimal. Anda di situ nanti akan berkembang, itu menjadi sesuatu yang bagus. Nah, itu akhirnya akan seperti tadi saat jilbab itu tabu, sekarang malah menjadi idola, menjadi kebanggaan. Itu mungkin saran masyarakat saya. Terus yang kedua mengenai mahasiswa, itu bahwa mereka kan enerjik. Mereka punya tantangan, penuh tantangan. Jadi kita sifatnya juga harus memberikan edukasi-edukasi yang sifatnya pemikiran. Kita bisa mungkin dari mahasiswa saya ini mengadakan sebangsa dialog, seminar, workshop. Undanglah dari kita, ya maksudnya dari Densus, nanti kita juga akan menggandeng stakeholder-stakeholder yang kompeten, yang bisa menandingi pemikiran mereka bahwa ini, ini. Terus salah satunya juga berikan mereka kegiatan-kegiatan positif, ya. Seja dari sisi olahraga atau apapun lah, mereka disibukkan dengan hal-hal itu. Terus berikutnya harus dimonitor juga mengenai kajian-kajiannya itu, ya. Karena memang faktanya banyak. Berapa menit, Ustaz? Cukup? Cukup, insya Allah. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak, ya. Dan Masya Allah luar biasa, dua tahun lebih kita ini menjadi umat yang terpaksa, dalam tanda kutip, menerima, rela atau tidak, orang-orang yang menutup mukanya. Karena kita harus memakai masker. Iya. Oleh sebab itu, insya Allah para akhwat tidak perlu, ya, merasa risih dengan, ya, cadarnya. Karena masker sudah mengambil peran itu, insya Allah. Barakallahu fikum. Dan Masya Allah, contoh dari Prof. Sekalian diklus. Iya, sekali diklus. Statement. Statement. Baik, ya. Pertama, ya, kepada anak-anak muda dari, maksudnya yang muda-mudinya ini, ya. Juga pengurusnya dari Wardah ini, ibaratnya ujian sudah lulus, ya. Kenapa lulus? Karena Prof. Mabut berani datang ke sini, saya berani terbuka datang ke sini. Artinya, pitnahnya sudah berlalu. Jadi, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sudah teruji, ya. Karena dulu kita datang ke sini, nggak ngomong sebunyi, ya. Kita foto ustad-ustadnya, kita profil rumahnya di mana, nah itu dulu. Tetapi sekarang kan sudah teruji. Satu lagi harapan, satu lagi harapan kami, ya, sebagai kaum cendekia, ya, penerus ke depan. Satu lagi harapan kami, mari kita jaga, ini, intoleran itu tadi, ya. Kita mulai dari diri kita sendiri, dari keluarga, dari masyarakat, dan secara umum masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan dengan kontribusi dari Bapak-Ibu sekalian, itu salah satu yang akan dikenang oleh bangsa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.